What's up, fans? Welcome back to Time Out! Ain't no joke, guys Dan apes banget sih, tapi hari ini Pertama kali nonton NBA dan ngikutin NBA lagi And you know what happened? My boy Paul George got hurt today He went down setelah nabrak Ludort Prayers though to Paul George Semoga cederanya gak terlalu parah Karena my Clippers will need him Clippers pun hari ini apes juga Kalah satu poin, guys Dari OKC Thunder at home Aduh, apes ada-adanya lah hari ini Untuk tim gue Selain itu, kita juga membahas tentang Anthony Bean Jr. Yang sudah hampir resmi Untuk menjadi warga negara Indonesia Dia nantinya akan diproyeksikan Untuk membela timnas kita Di Ajang Sea Games 2023 Jadi itulah dua topik utama yang kita akan bahas hari ini Terus sebelum itu, Time Out Geng, I need all your help sih Gue butuh bantuan kalian semua Untuk support semua vlog gue Dari Semarang kemarin ini Seru-seru banget sih Apalagi yang IBL All Star 2023 Itu bener-bener pecah banget acaranya sosial Thank you to IBL for doing a great job For this year's All Star Belum bener Wah, menghibur banget lah Menurut gue untuk IBL All Star kali ini So, don't miss out on all my vlogs Jadi jangan lupa guys Kasih likes Kasih komen Agar gue juga nanti Makin semangat Untuk ngeliput IBL di kota-kota lainnya Dan kalau kalian juga suka nonton Time Out Kalian ingin support Time Out Cari gapap banget guys Kalian bisa kasih komen Bisa kasih likes juga Dan kalau kalian ingin support channel ini Agar kalian bisa hidup terus Kalian bisa join my membership program Dan kalian kalau mau nanya-nanya basket Kapanpun itu Wah, malam pagi, siang Kalian bisa langsung tanya aja di Discord yang khusus member Nanti pasti gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan ke kalian disana sih Jadi itu kenapa menurut gue penting banget Untuk join our Discord community So, once again Thank you so much guys For always supporting this channel And let's start our class today Nah, kita akan mulai dengan Dari berita Dari Timnas Putri kita Udah lama kaguk Kalau udah gak bikin Time Out Beberapa hari tuh Kayak flow-nya agak hilang dikit ya Tapi, the best shooting coach in the NBA Sekarang ini sedang ada di Indonesia Dia ada di Surabaya Jadi gak tang-tang nih Timnas Putri kita Manggilnya langsung Chris Matthews A.K.A. Little Shooter Bagi yang gak tau Little Shooter Dia ini terkenal banget di Instagram pastinya Dan dia adalah pelatih shooting Yang suka bikin konten Di social media Dia akurasinya tinggi banget sih Karena dia bisa nembak tuh Di ring yang ada pakunya Di ring yang ada apanya lah pokoknya Itu sebenernya dia bisa masukin bolanya secara konsisten And of course dia ring gerak pun Dia juga bisa masukin sih Jadi, segala imajinasi kalian ring kayak apa Nah, lo liat aja deh Instagramnya Little Shooter Pasti dia udah pernah ngelakuinnya Dia juga adalah orang yang suka komen Di setiap postingannya Bleacher Report Ataupun juga House of Highlights Setau gue Dia super nice guy though Gue juga udah pernah bikin konten bareng sama dia sebentar Waktu itu wawancara dia Saat lagi NBA Sommelik So, dia was really nice Tapi gue jujur belum tau Dia akan ada berapa Dia akan berapa lama ada di Indonesia nantinya But this is a great opportunity Untuk semuanya Belajar dari dia Dari pelatih Pemain Manajemen Karena dia memang kelasnya udah ada di NBA sih menurut gue Karena Kevin Durant Doma Tesebonis Cole Anthony I think masih banyak lagi sih Even Drake Even Drake aja juga latihan shootnya Sama dia sih Ilmunya dia pasti tinggi Apalagi terutama tentang shooting Jadi harapannya gue adalah Tim Nas Putri kita Akurasi dan juga Basic Fundamental Untuk shootingnya Nantinya akan meningkat lagi Gue penasaran juga sih Apakah si Little Shooter ini Akan Work with the Men's National Team Juga atau tidak Karena saya tau gue Untuk persiapan si game Selain tim Nas Putri sekarang ini Tim Nas Putra besok ini udah akan ngumpul juga Di Indonesia Akan ada Sorry Di Jakarta Akhirnya 24 nama Nantinya yang akan seleksi Selama 2 minggu Kayaknya seleksinya Nanti setelah 2 minggu Itu Akan jadi 15 nama Yang akan dibawa ke Australia Nanti mereka Kung Hala akan tanding-tanding lagi Dengan NBL One Semoga akan ada live streamnya Agar kita bisa live chat nanti Untuk Event tersebut Ya men Sekarang ini Little Shooter udah hari ketiga Mungkin di Surabaya Sekarang udah mulai keluar Dikit-dikit kontennya Kemarin gue di grup Discord Aduh ini kenapa gak jadikan konten nih Sayang banget nih Karena kan Little Shooter pun Bisa Mendongkrak menurut gue Engagement Ataupun juga promosi Untuk tim Nas Putri Kita tau Tim Nas Putri ini Butuh banget exposure juga Jadi dengan hadirnya Little Shooter menurut gue Kalau dibikinin konten yang menarik Konten wawancara Mungkin gak harus dikasih liat Dealsnya sih Kasih liat kayak dikit-dikit aja Mungkin saat lagi Si Little Shooternya juga Kayak komunikasi dengan Para pemain putri kita Jadi Menurut gue itu akan mengundang Banyak banget penasaran Dari para fans Basket Indonesia Gue yakin Banyak banget penasaran sih Kira-kira latihan seperti apa Kayak gitu semua sih Pasti Tapi Gue harap kan Coach Sophie Kogolo juga ada Coach Ayan kayak disana Semoga mereka bisa Mendapatkan kayak Drills-drills yang menarik Yang mungkin nantinya Mereka bisa lanjutkan terus Lanjutkan terus Agar Memang Progresnya akan Ada terus sih Untuk tim Nas Putri kita Dan juga tim-tim lainnya Ya Semoga juga pemain kita Serius semua Pas ngikutin drillsnya Jalanin 150% Saat disuruh sama Si Coach Little Shooter Disitu pun juga Mereka nanti mungkin Bisa lakukan lagi Saat mereka lagi tambahan Pas lagi mereka Pengen nembak-nembak sendiri Drills-drills ini akan Penting banget sih Semoga Semuanya akan Direkam Dan juga akan Hafal Semuanya sih Untuk drillsnya Tapi yang pasti This is a great opportunity Untuk semuanya berkembang Untuk semuanya belajar Semoga hal-hal seperti ini Sering dilakukan sih Mungkin gak hanya dengan Little Shooter Mungkin nanti ada Drew Hanlon Ada Chris Brickley Karena belajar Tentangan basket itu Gak akan ada Abisnya sih Menurut gue Jadi Once again Brick props Untuk Ko Itop Gue yakin Ko Itop lah Yang ngundang Dan juga mungkin Ide-nya dari dia juga So Thank you so much Kepada Ko Itop Yang selalu berkontribusi Juga untuk basket Indonesia Gue seneng banget sih Kalau ngundangnya Dan gak nang-ngundang Karena ngomong basket Mau maju Jangan nang-ngundang Nang-ngundangnya sih Gue harapkan juga Nanti tim Nas Putri Di SEA Games Semoga aja Bisa mencetak sejarah Dengan mendapatkan Medali emas So good luck Untuk tim Nas Putri kita Karena tim Nas Putri kita Man They're loaded man Semoga juga Kim Bisa balik lagi Gue gak tau Kim Udah di Surabaya Atau belum Tapi pasti Pemain-pemain mudanya Kayak Ayu Kayak Ais Namira CO Itu banyak banget sih Pemain muda Clarita Itu yang masih punya Apa ya Kayak ceiling tuh Masih lebih tinggi lagi sih Jadi dengan hadirnya Pelatih-pelatih ini Pasti akan menambah Kepercayaan dirinya Mereka juga Dan juga mereka pasti Termotivasi juga sih Untuk terus berkembang So once again Shout out tuh Untuk tim Nas Basket Putri Itu dari tim Nas Basket Putri Gue juga masih menunggu Konten wawancara Konten segala-galanya Yang lain Dari sana gue pengen banget Nonton juga Karena pasti akan menarik banget Itu dari tim Nas Putri Sekarang kita akan pindah Ke tim Nas Putri Dimana kemarin Baru aja beritanya Bahwa Pemain calon naturalisasi kita Yaitu Anthony Bean Junior Terus udah menerima Persetujuan Dari komisi 3 Dan komisi 10 DPR Untuk dinaturalisasi Sepertinya sekarang ini Anthony udah tinggal Nunggu aja Untuk melakukan sumpah Lalu juga Baca fansesila Dan juga nyanyi Indonesia Raya Mungkin di depannya Pak Jokowi kali ya Untuk nantinya Untuk mendapatkan Passport Indonesia Tapi sekarang sih menurut gue Dia udah hampir pasti Akan main dengan Tim Nasib Games kita nanti Di Kamboja Yang akan mulai tanggal 5 Sampai 17 Mei nanti Tadi gue pengen ke Kamboja Sih Bokap gue ke Kamboja Gue pengen ikut Cuma Gue gak tau Aksesnya disana sih Takutnya aksesnya susah Belum tentu pasti Dapet tiket nonton juga Bawa kamera Gak tau Boleh atau tidak Jadi banyak hal-hal Situ yang gue takut Jadi gue mikir Yaudahlah kita live chat Ayo lagi di rumah nanti Anthony Bean Junior First impression Gue suka banget Dengan dia Very quiet guy Gak ngomong terlalu banyak But he is super explosive And he is a certified buckets Dari dulu Udah udah certified buckets Kita tau juga gue Pas turisnya tau Oh iya deh Kok gak salah tahun 2017 Itu adalah top scorer Liga Polandia So this guy Can really hoop Dan dia akan Penting banget nanti Perannya untuk Tim Nasional Basket kita He has been A great leader juga Menurut gue Untuk tim Nas Patriots kita Dimana dia kan Di ideal mainnya Sama anak-anak muda Dia akan menjadi panutan Gue juga denger Satu cerita Yang luar biasa Menurut gue Gue ceritain bahwa Anthony Bean ini Pernah marahin Anak Patriots Yang gak serius Fitnessnya Jadi itu menurut gue Adalah hal yang Wah gue jarang banget Dengan cerita Ada pemain import Atau pemain natulisasi Memarahin pemain mudanya Karena gak serius latihannya Jadi menurut gue He is a true professional Dan pemain-pemain Seperti ini yang dibutuhkan Agar anak muda kita Juga pengen maju Dan juga akan lebih Profesional lagi Nanti ke depannya So this is why I love This pick up By our team Nas Walaupun gue tau Banyak orang yang nanya Kok ngambilnya pemain kecil ya Bukan pemain big man ya Alasannya obviously easy banget Karena kita udah punya Marcus Bolden Kita gak mau pemain big man kita Yang natulisasi juga numpuk Kita juga harus liat Long term ya sih Long term plannya Of course Kita akan coba Untuk bisa compete Nantinya di Asian Games Dan juga FIBA Asia Di tahun depan Kalian ada FIBA Asia lagi ya Karena big man kita Akan ada di MX Derek Michael Lalu juga akan ada Marcus Bolden Belum lagi nanti Kalau ada pemain-pemain yang Kayak panjang-panjang Dateng lagi Kayak Xavier Ford Ataupun juga Zane Adnan Jadi Kita butuh point guard Yang solid juga Yang bisa nyetak point Dan juga bisa dipercaya Bawa bola juga nantinya Dan itu Adalah Anthony Bean Itu kenapa mereka Ngambil dia Gak ngambil big man Itu adalah Menurut gue sih Itu adalah pendapat gue I think that's my vision Dan mungkin juga Sama lah dengan Jeremy juga Ya Marcus Bolden Pasti nanyain Kenapa Marcus Bolden Sorry kita bahas dari Derek dulu Sorry Kelewatan Udah lama Seperti biasa Gue bilang udah lama Nggak bikin time out Flow-nya agak ngaco Oke DMX Obviously ada beberapa orang Masih belum tahu Gue juga gak shock juga Kemudian ada beberapa orang Di sebarang Dan nanya Kenapa ya kok ya DMX DMX itu of course Collapse lungs Paru-parunya bocor kali ya Itu disebutannya Bahasa Indonesia mungkin But he's so much better right now Berat badannya pun Udah naik lagi Dan pelan-pelan juga Sudah mulai latihan lagi And his vibes His vibes juga ada back Sekarang ini So I'm happy for Derek Michael Marquis Bolden Sekarang ini dia lagi cedera Shouldernya Ini pun juga gue Taunya dari anak-anak discord Ini karena dari bulan Desember Kita udah bahas Waktu itu sama anak-anak discord Dan ini kenapa Menurut gue penting Untuk masuk discord sih Karena info-info seperti ini Semua tersedia Di sana Jadi kalian gak akan Ketinggalan Kalau gue gak kasih tau mereka Ya gue gak akan tau sih Jujur aja sama kalian ya Oke Kemarin gue sempet ketemu Jeremy kan Waktu di Malang Gue jadi sempet ngoprol sama dia Dan nanya tentang Marquis Bolden Sebenernya Marquis itu pengen main Kalau gak salah Dia bilang Marquis pengen main di SEA Games Tapi memang kondisinya Dia gak 100% Kalau hal-hal waktu itu Jeremy nyebutin tuh 60% Nah Tapi kayak timnas Gak mau ngambil resiko Gak mau ngambil resiko Kalau nanti cerai makin parah Jadi itu kenapa I think Bolden gak akan main Di SEA Games Sekali But you never know Last minute nanti Kalau tiba-tiba Bolden dateng You just never know Ya tapi kan Apalagi Kita harus secara realistis Harus tau lah ya Kalau tahun ini Akan susah banget sih Untuk defend That gold medal Itu beratnya Akan 3 kali lipat 4 kali lipat Daripada SEA Games sebelumnya Karena of course Pertama First of all Itu adalah Si Filipin Gak mungkin mau kalah ya Kali ini ya Pasti mereka akan bawa Best timnya mereka Mungkin Justin Brown Yang akan main Jamie Malonzo Lalu juga pemain-pemain Yang akan main di World Cup 2023 Nah ya pasti Mungkin akan turun sih Di SEA Games kali ini Mereka gak mau Dua kali sih Kecolongan kalah Di SEA Games Dan obviously juga Thailand sama Vietnam Thailand sama Vietnam Itu juga harus diwaspadai Belum lagi tuan rumah Kamboja yang kelihatannya Akan banyak pemain campuran Nantinya Dan sekarang ini pun Statusnya Kalau gue Setau gue Itu gue dapetnya adalah Pemain-pemain yang ada di Jepang Itu tidak bisa main di SEA Games Jadi kayak Even pemain Filipin Kayak Third year of Fena Kiefer of Fena Dwight Ramos Ray Parks Kai Soto maybe Itu juga semua gak ada yang bisa main sih Nanti di SEA Games Jadi pemain kita Brandon Juwado Abraham Damar Grahita Itu tampaknya juga Belum tentu bisa bermain Karena SEA Games itu Bukan ada di kalendernya FIBA Jadi itu kenapa mereka gak bisa Dapet izin But I don't know sih Kalau timnya masuk playoff Atau gak masuk playoff ya Mungkin itu bisa merubah Situasi juga So nanti kita lihat aja But I'm looking forward to Untuk melihat pemain-pemain muda Seperti Yuda Arigi Dame Dan juga mungkin Julian Wuuu Anak sih Julian though Compete for that national team spot Menurut gue sih mereka Udah bisa dimasukin lah Ke tim utama Agar mereka juga bisa mendapatkan Experience di big stage Karena ini Bentar lagi udah harus transisi Si ke pemain-pemain muda ini Sebenernya 24 nama udah dipanggil Cuma gue sampe sekarang Belum pegang listnya Gue di grup discord juga ditanyain Terus kok siapa ada 24 nama ya I don't have the list I don't know Gue cuma main dengan denger gosip aja Di locker room saat lagi IBL All Star Tapi Kita lihat aja Kan besok udah mulai nih Jadi besok harusnya kita udah tau lah Siapa aja yang akan ada di 24 nama itu Tapi harapan gue pasti Kaleb lah Kaleb harus ada sih Wajib sih Kaleb sih Gak mungkin enggak sih But Like I said Si Bean dan juga Bolden ini Akan menjadi prospek jangka panjang Karena mereka dua-duanya Bolden masih muda banget Bean ya udah lagi di Prime Media sih Lagi di Prime Media sekarang ini Walaupun 28 ya 29 umurnya si Bean ini Mereka akan diduatkan sih Menurut gue nanti Bulan September Di Asian Games Timnas kita 4 tahun sampe 5 tahun ke depan ini Akan serem sih Wuh Akan serem banget Ntar kok Agassi udah balik Dari Spanyol Belum lagi nanti Kalau udah ada kayak Xavier Ford Zane Adnan Lo gak tau lagi ntar Ada pemain-pemain campuran Tiba-tiba nunggolnya Amerika Yang anak-anaknya Mario Wussang juga Tiba-tiba udah pindah juga kesini It's gonna be tough man It's gonna be tough Lalu Yuda Yesaya Arigi DMX Everybody Going to their prime Wuh Philippine gak udah bisa kalah lagi Sih sama Indonesia sih In the future sih So Don't be surprised guys Don't be surprised We're gonna be really good In the next 10 years Potensinya bener-bener tinggi banget sih Dan ya Itu dari lokal Sekarang kita akan pindah ke NBA Wajib sih kasih shout out ke Austin Reeves Sebelum kita lupa Kita minum dulu guys Shout out to AR15 Gila Singman dia gak ada obat sih Karir high 35 poin Dalam 30 menit Off the bench Lakers Fancy-fancy man Senam jantung dikit Loh Tolong Orlando Tapi untungnya mereka menang 111 105 Gue mikir main Lakers akan kalah sih Apalagi Anthony Davis Mungkin cuma 15 poin aja Tapi Austin Reeves said Hold my beer Rocky Hold my beer Rocky Dia Kemangin yang ambil big shotnya Lakers juga Di quarter keempat At the end Plus Dapat Itu juga Terekaan MVP Saat lagi free throw ya Austin Reeves Sampai bikin LeBron ngiri AD ngiri Karena Gila Mereka juga katanya pengen dapet call-nya Dapet call-fall-nya Kayak Austin Reeves sih Austin Reeves Makanin 18 free throw total Masuk ke 16 Di bulan Maret Total free throw Lebih banyak dari James Harden Dan daripada Trey Young So he is the star bro Akan minta 50 juta katanya Untuk 4 tahun Cut that check Don't rappelin kak They need to cut that check For AR15 Jangan sampe Ngulang kesalahannya Alex Caruso Jangan sampe kehilangan Alex Caruso Kayak dulu sih Jangan sampe kayak dulu Kehilangan Alex Caruso Si Lakers sih Dan Austin Reeves Of course Karena ini favorit Untuk para fans yang Lakers Dia udah 8 kali 8 kali dinyetak At least double digit points Dan ini Kong Hala Adalah Longest trick In his career Dan besok kayaknya Akan double digit point lagi lah Besok Lakers ini akan crucial banget Mereka akan lawan Phoenix Suns Tapi untungnya Phoenix Suns Bisa gak ada KD Gak ada DeAndre Ayton Jadi harusnya Seharusnya bisa menang sih Kalau gak mereka Apas juga Untuk kalah lagi Karena wajib menang setelah hari ini Pelicans ngalain San Antonio Spurs Lalu juga Clippers gue Awesome Oke si Thunder Jadi Lakers sekarang posisinya Ada di 11 Sekarang masih ada di posisi 11 Masih sisa 10 Ya 10 game-man lagi 10 game-man lagi So ini The last stretch Wah tersisa 5 game Gue harus kasih prediksi gue nih Kira-kira siapa yang akan masuk ke play-in Dan siapa kira-kira yang akan masuk ke play-off So Nanti tunggu ya Pas sisa 5 game lagi ya Itu dari Lakers Sekarang kita pindah ke Clippers gue Oh my god Hari ini Clippers gue kalah 100-100 dari OKC Thunder But I don't really give a F About the loss though Gue lebih kayak Worry About Paul George hari ini Gue stress banget mikirin dia hari ini Karena Praise to PG-13 though Semoga he's gonna be okay Kakinya sampe bengkok ke belakang gitu man Tari pas jatuh ketabrak si Ludor Gue aja ngeliat aja ngilu banget sih Jelas besok baru MRI-nya Dan kayak baru tau Pasti kejelasannya Kayak besok ini Kayak Dia seberapa paracideranya Akan absen berapa lama Ini namanya So stress out sih Pasal Clippers gue mainnya Lagi mulai bagus nih Udah mulai-mulai menang Terus Clippers gue Emang Curse aja kayaknya Clippers gue curse Dan juga sial aja Unlucky terus sih Sampai PG kejadian Kayak ini Dia kelihatannya Kalo gue bilang sih Kayaknya hyper extended ya Kakinya Mungkin Sebulan sih Feeling gue sih sebulan sih Tapi PG padahal tadi mainnya Lagi cukup bagus 18 poin 7 rebound 5 assist Dan 3 steals Terus juga tadi Kita dikasih sedikit Showtime Dengan 360 slamnya Itu one of the best slam Yang gue pernah lihat Dia lakukan di game Sayangnya emang Wits slam itu tadi Dia cedera aja sih Kalo halnya 20 menit setelah Sedang tersebut Ya cuman Akhirnya emang kurang Akhirnya endingnya Kurang enak Untuk PG Dan juga untuk Clippers gue Mantan pemain Clippers gue Dan idola gue Shea Gilgis Alexander Was cooking us With 31 points Shea tadi juga yang terakhir Hit the game Winning bucket Tadi di angka 101 Too easy though Tadi pas dia nyatak point Di depannya Eric Gordon Shea is a superstar though He is a superstar In the NBA He's just that good Semoga Dia akan ada Masuk ke second team Second team NBA Si at least menurut gue Tahun ini Dengan apa yang dia lakukan Dengan OKCitlan Siapa yang nggak OKCitlan Karena misalnya ada di posisi Ketujuh gitu loh Jadi I think they're still Trying to go to that For that 6 spot They're trying to go For that 6 spot Sekarang ini sih OKCitlan But tadi terakhir Setelah Shea nyatak point Of course Clippers gue Ada beberapa kesempatan juga Untuk bisa Memenangkan game kali ini Tapi position terakhirnya Nggak jelas Sama sekali sih Dimana Kayak ada miscommunication Kayaknya antara Kawhi Dan juga Marcus Morris Udah gitu yang lainnya Cuma berdiri aja Ngeleatin itu dua Berinteraksi kayaknya Ya Clippers gue Did not even get a shot off Man At the end Nggak ada yang nembak But of course Obviously juga Kredit kepada Lu Dort Yang playing tough Tough defense On Kawhi tadi ini Tapi gue bingung Situ men Ma'anya Kawhi Nggak bisa get off Get to his spot Kawhi juga kayak Bingung tadi Mau ngapain A little bit Blamenya juga ada Di Kawhi Mungkin gue Karena dia udah tau Tadi kan Screen yang dikasih Amin Marks Morris It did not work Gue juga nggak tau Terus screen apa Harusnya dia langsung Kayak buru-burunya Kayak coba Get to his spot Kayak make a decision Kayak mau ngapain Gitu Kalau nggak Kalau kayak tadi gitu Dia bingung kan Kayak mau nembak Nggak Mau muter-muter Luang Ada yang bilang Di grup Kayak Shemar Johnson Bang Kayak juga tau Tapi pasti Marcus Morris juga Aduh Ngasih screennya begitu Terus kayaknya dia juga Salah posisi Tadi abis salah ngescreen Makanya tadi si Kawhi Kayak ngasih tunjuk Lu tuh harusnya Di giri bro Jangan di kanan Jadi Ya sedikit miscommunication Salahin Tai Lu Tai Lu Aduh gue juga bingung Ma Tai Lu hari ini Kayak Zubash mainnya dikit Terus tadi Russell Westbrook Lagi bagus Terus duduknya Agak lama Di quarter keempat So Mungkin dia lagi bingung Masih shock kali Mungkin gue rasa Tai Lu masih shock Gara-gara PG-13 Tadi cedera Lalu juga si Terenceman Di ejected Aduh Terenceman ejected Juga nggak penting Itu wasitnya Paling tadi Nggak ngapa-ngapain Menurut gue sih Kawhi tadi kan Kena teknikal Gara-gara protes Darang banget Gue liat Kawhi juga Kena teknikal Si Daos Just so rare Kok hal ini teknikal Ketiganya Kawhi Kalau gue nggak salah ya But Just Rough day Rough day aja sih Ngomongnya rough day aja lah Untuk Clippers gue sih But Kawhi Hari ini sesuai dengan 21 point Hari ini Dan ya Big win though Selamat kepada semua fans Oke si Thunder Mereka dari posisi 7 Like I said In the Western Conference Mereka kayaknya Mereka mau masuk playoff Man Mereka sangat-sangat Mereka seperti One of the best teams Right now in the NBA Mereka 8 dan 2 Rekornya in the last 10 games Gokil sih Oke si sih But The young guys Men Just Giri Jalen Dan juga Jalen Jalen Williams Ini hari ini jago sih I love his games Ini Akan jadi starternya Oke sih For a long time Si Jalen Williams Ini Dia harini 20 point And 8 rebound So like I said Gue nggak nyangka Jujur gue nggak nyangka sih I don't know man Oke sih bisa Ada di posisi sekarang ini Gue kira mereka akan Thanking Tapi ternyata nggak Mentor Kalau ada Like I said Kalau ada chat home green Tahun depan Akan makin ngeri lagi sih So Once again Congratulations Kepala semua fans Oke sih Dan Itu sedikit berita Yang gue akan bahas Hari ini Besok nanti Atau lusa mungkin Kalau gue sempet Gue akan bikin time up lagi Karena kita pindah ke prediction Besok Besok banyak game sih Tapi pilihan gue Agak nekat Besok ini Utah Jazz lagi menang Banyak game Portland Udah kalah terhus Jadi Main kayaknya Demi Lut juga Kayaknya agak ngoce-ngoce Dikit tentang Portland Jadi bisa gantian dulu lah ya Semoga Portland bisa-bisa menang Jadi gue pilih Portland Plus 4 besok Kalahkan Utah Jazz Biasanya kalau pemain bintang Abis ngomel Teman-teman main yang lebih bener Amin Jadi semoga gak nyesel Nih milih ini ya So good luck everybody Sekarang kita pindah ke Player of the Day I gotta give it to Jason Tatum sih Hari ini yang 36 poin 8 rebound Dan juga 4 assist Celtics hari ini Menang besar sih Di homenya Kings 132-109 And that's a solid win though Setelah mereka main Kau gak ha sempet kalah Sampai kalah sama Utah Jazz So back to back Big win Kau gak ha lah ini Untuk Boston Celtics And that is why He is our player of the day So time out geng Itu dulu untuk Kelas time outnya hari ini Really appreciate everybody For joining me today Thank you so much Yang sudah menonton time out hari ini Jangan lupa untuk kasih like Jangan lupa untuk kasih komen And ya Jangan lupa untuk Yang belum subscribe Please subscribe to this channel Nanti kok gak baik Kayak nonton time out Kok gak nyampe 15 ribu Nonton time out Gue harus pindah nih Jadi content creator Jogging atau foley Kayaknya Biar lebih ramai nonton Tapi once again Thank you so much For the support And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax